hai 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 semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my channel kembali lagi ke channel aku Fethi Ira nah oke teman-teman jadi pagi ini aku mau beli kelapa di depan dalam perumahan dan aku mumpah sepeda anak aku dulu ini anak aku minta naik sepeda dan setelah belanja beli kelapa ini aku keliling ke perumahan belakang ya teman-teman jadi ini itu jalan utama menuju ke camatan gitu nah disini itu jalannya halus jadi anak aku itu bisa naik sepeda dengan beluasa dan begitu aku masih jalan lihat pemandangan ada sebuah pare ya teman-teman begitu mau aku vlog ternyata ada gugupnya itu bunyi jadi aku kaget kaget mama Kak nah dan ini untuk kelapanya aku cuma beli separuh aja karena aku pengen bikin nasi kuning untuk bumbu nasi kuning disini aku itu pakai bumbu jadi yang udah lama aku beli itu ya teman-teman paling ini isinya itu bawang merah bawang putih apa ya kunyit sama kemiri gitu mungkin ya kurang lebihnya dan ini aku tumis-tumis aja aku tambahin daun jeruk daun salam dan serai terus disini aku tambahkan santan ini aku pakai santan yang kentalnya ya teman-teman harusnya itu enggak terlalu kental gitu ya mungkin ya ini tuh pertama kali aku bikin nasi kuning oh iya teman-teman buat kalian yang baru gabung ke video aku aku ucapin selamat datang dan salam kenal ya nah terus ini setelah airnya menyusut ini aku pindahin dulu dan aku mau ngerebus tulang-tulang ayam gitu ya teman-teman nah sambil airnya mendidih disini aku sambil rapi-rapi dulu aku nyambi-nyambilah bersihin meja dapur cuci piring gitu ya teman-teman ya jadi sekali kerjaan itu bisa selesai semua gitu ya nah terus disini aku masukin nasi kuningnya nah warnanya seperti ini terus aku kukus kurang lebih selama tiga puluh menit gitu ya teman-teman dan ini dilanjut apa namanya bilas piringnya dan ini untuk airnya udah mendidih disini aku tambahin daun jeruk untuk ceker tulang-tulangan semua aku masukin aku rebus dulu ya teman-teman untuk menghilangkan lemak-lemaknya kotorannya gitu biar eh nggak terlalu bau gitu ya dan disini aku cuma pakai garam ya teman-teman nah setelah mendidih kotorannya udah keluar disini aku saring airnya aku buang sengaja ini kerannya aku buka untuk ngebuang air panas ya teman-teman dan terus disini aku cuci diulang lagi terus aku rebus ulang terus dilanjut ini aku motongin daun bawang aku kepengen bikin martabak gitu ada sisaan kulit tapi udah agak jelek gitu udah agak sobek-sobek nggak apa-apa lah ya dan sebenernya hari ini tuh ya teman-teman ketika aku masak ini tuh ya masaknya itu niat-niat nggak gitu ya teman-teman memang bener-bener pengen bikin nasi kuning tapi nggak tahu mau lauknya lauk apa gitu bingung terus akhirnya yaitu satu bumbu buat masa ini dan itu nah terus disini aku tambahin bawang bombay untuk martabaknya sebenarnya ada dada ayam gitu dicincang enak ya teman-teman tapi aku lagi males banget terus jadi martabaknya apa adanya gini lah ya cuma pakai daun bawang dan bawang bombay terus ditambahin garam kaldu bubuk sama merica gitu nah disini aku cuma pakai dua telur ya teman-teman ini sudah cukup menurut aku ini mangkoknya itu terlalu gede gitu ya teman-teman jadi kurang leluasa ngadunya itu kurang leluasa karena terlalu gede ya nah terus disini aku kasih tiga lembar kulit lumpia tapi ini udah pada sobek udah jelek harusnya sebenarnya kasih empat gitu ya teman-teman ini tuh aku bikin gini ini referensi dari YouTube dari bulunya bunda siapa aku lupa ya aku pokoknya pernah lihat di YouTube gitu ya makanya tiga lembar gitu gini kulit terus dilipat nah berhubung kulitnya jelek jadi hasilnya itu kurang bagus ya teman-teman ya ini udah lama soalnya dan diatasnya pun aku tambahin satu kulit lagi akhirnya segini kita goreng sampai matang dan ini untuk nasi kuningnya ini kira-kira hasilnya begini ya teman-teman ini sudah matang hari ini makanya cuma pakai nasi kuning nggak bikin nasi putih nah terus ini bumbu yang tadi aku tumis dan ini suami aku udah pulang ya teman-teman aku tambahin daun salam sama apa ya lengkuas dan aku nyari lengkuas nggak nemu dan ini suami aku yang nunjukin dia dapat lengkuas baby ini masih bayi masih putih banget ngambil sendiri di kebun gitu nah terus aku tambahin santan sisaan tadi ya teman-teman nggak tahu ini namanya masa apa gitu ya kepengennya yang penting tulang-tulangnya itu dimasak aja gitu dan ini yang udah aku rebus tadi aku masukin terus nanti mau aku tambahin kecap gitu ya teman-teman jadi kayak apa sih kayak gitu lah ya nggak tahu apa namanya ayam kecap lah atau apalah dan ini dibumbuin sama suami aku ditambahin pakai roiko sama garam ya biasa untuk martabaknya ini aku potong menjadi enam bagian saja Alhamdulillah ini tuh enak sekali ya teman-teman hasilnya walaupun bentuknya tidak tidak sesuai ekspetasi gitu yang penting rasanya enak dan bisa dinikmati dan ini untuk dalamnya seperti ini ya nah ini dia untuk em tadi setelah ditambahin sedikit kecap ini yang lanjut masak suami aku ya teman-teman tangannya beda ya kelihatannya lebih gede gitu tangan aku ya memang juga gede ya teman-teman walaupun perempuan tangannya gede tapi ini tangannya suami itu lebih gede gitu ini tambahin kecap lagi nah dan hasilnya seperti ini setelah aku sisihin beberapa ceker untuk anakku terus aku kasih potongan cabai gitu ya teman-teman nah menu hari ini ya teman-teman ada ceker buat anakku aku kasih kuah terus ini ceker pedas untuk aku sama suami ada martabak tempe sisaan tadi malem sama nasi kuning nah jadi menu hari aku menu aku hari ini cuma segini ya teman-teman dan itu ada toples tempat gula aku taruh situ nah kira-kira beginilah ya teman-teman aktivitas pagi kesibukan pagi hari di dapur sederhana terima kasih ya buat kalian yang sudah nonton video aku sampai selesai yang belum subscribe jangan lupa di subscribe ya like dan comment terima kasih sampai jumpa di video aku berikutnya ya aku pamit undur diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye